Informasi pertama, selama 40 hari sebelum purna tugas, Presiden Jokowi Dodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut, Presiden akan berada di IKN mulai 10 September hingga 19 Oktober mendatang. Menurut Heru Budi, rencana Jokowi akan memimpin sejumlah rapat. Selain itu, IKN akan menjadi titik keberangkatan Presiden untuk kunjungan kerja ke berbagai daerah. Presiden bakal berkantor hingga 19 Oktober 2024 atau sehari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, hasil pemilu 2024 pada 20 Oktober mendatang. Karena beliau berkantor itu kan sampai tanggal 19, kemungkinan dari tanggal 10 sampai 19, dan ada beberapa hari selesai itu, kelihatan rapat dan yang lain, termasuk mungkin bunker, buka hem, dan kekotaan lain. Berarti selama berapa hari itu, Pak? Seminggu lebih? Ya, kalau sampai tanggal 19 Oktober, mungkin tiba 40 hari yang... Berapa keselan ini ke IKN itu biar pembangunan cepat atau bagaimana, Pak? Ya, beliau kerja di sana sambil mengundang. Data yang kami himpun dari kompas.id, progres pembangunan infrastruktur kawasan Istana Kepresidenan hingga 9 Agustus 2024 mencapai 95 persen. Terdiri dari Istana Garuda, Istana Negara, Lapangan Upacara, Plaza Seremoni, 4 Kantor Kementerian Koordinator, 12 Tower Huningan ASN, Memorial Park, Visitor Center, hingga Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur. Sementara itu, pemindahan ASN ke IKN masih berproses menunggu kesiapan fasilitas. Skenario pemenuhan ASN di IKN bersumber dari Menpan RB, yaitu pemindahan ASN kementerian atau lembaga, dilakukan bertahap. Melalui rekrutmen CPNS di Juli hingga Agustus dengan formasi awal 40.021 CPNS. 5 persen untuk putra-putri Kalimantan. Ada juga mutasi pegawai Pemda di sekitar Ibu Kota Nusantara.